Intro Diketahui disini akar pangkat 2 dari 256 sama dengan titik 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 Tentukan hasil akar pangkat 2 dari bilangan tersebut Nah kita akan belajar terlebih dahulu terkait dengan konsep akar ya Jadi kalau saya punya disini akar gitu kan Akar A kuadrat atau bilangan kuadrat Maka dia bisa dijadikan bentuk dalam A dikali A Sehingga nanti hasil yang kita peroleh adalah A Nah perlu diketahui bahwa disini nilai A nya itu adalah bilangan yang sama Tidak boleh berbeda Jadi nanti kita sama saja mencari perkalian 2 bilangan yang sama Yang menghasilkan nilai di dalam akar Berarti akar 256 itu sama dengan Bisa kita buat disini Berapa dikali berapa yang menghasilkan 256 Berapa kira-kira? Hasilnya adalah 16 Karena 16 dikali 16 itu hasilnya adalah 256 Sehingga kita peroleh hasilnya adalah berapa? 16 Jadi bisa kita simpulkan bahwa hasil dari akar pangkat 2 Dari 256 adalah 16 17 17 18 18 19 20 21 23 23 24 24 25